Halo teman-teman, Sampu Rasuan Saya sekarang berada di daerah saya sendiri di Garut Selatan, di desa Cikarang, kecamatan Cisau kampungnya, kampung Pamalayan masih ada jembatan gantung yang seperti ini seperti teman-teman lihat nah ini merupakan perbatasan antara Garut dan juga Cianjur nah yang di sebelah sana, itu adalah Cianjur tapi yang di sebelah sini, ini adalah Garut jadi kalau misalkan kita mau lewat satu jembatan ini saja sudah berada di Cianjur gitu tapi Cianjurnya Cianjur Selatan nah ini sebagai pembatas dan mungkin menurut saya ini perlu rehabilitasi eh apa namanya, perlu perbaikan perlu perbaikan jembatan yang mungkin lebih kokoh lagi karena saya kira ini belum layak untuk disebut jembatan yang kokoh karena ini tali-talinya masih kecil kayak gitu terus si jembatannya juga masih goyang-goyang saya pun takut kalau misalkan mau lewat ke sebelah sana harus perlahan tapi kalau misalkan orang sini sebetulnya udah, apa namanya udah gak takut sebetulnya karena mungkin orang sini udah terbiasa dengan jembatan yang seperti ini dan mudah-mudahan siapa yang lihat video ini bisa membangun jembatan ini apalagi para pejabat di luar sana mohon bantuannya jembatan perbatasan antara Garut dan juga Cianjur kita lihat nanti ini orang yang lagi lewat ini sebetulnya kalau orang yang pertama takut lewat di jembatan ini karena si jembatan ini goyang-goyang tapi ya kalau dikatakan kuat dengan motor satu si kuat gitu makanya kalau misalkan ada motor yang mau lewat dari arah sana mau ke sini ya harus nunggu dulu orang yang dari sininya gitu jadi gak bisa lewat berpapasan dua motor hanya kuat satu motor ini lagi motor lagi melintas terlahan karena jembatannya goyang kita akan coba untuk menuju ke daerah Cianjur Selatan mudah-mudahan bisa ini harus perlahan dan di bawahnya itu adalah sungai yang menuju ke arah apa namanya ke arah laut laut pantai selatan atau pantai selatan disini bisa digunain untuk mandi untuk main-main dan juga untuk rekreasi sebetulnya rekreasi tempat ya untuk kampung disini tapi kalau misalkan kampung disini sebetulnya mainnya pada ke pantai jadi kalau dari sini mungkin bosan ya ini ini panjang jembatan ini lebih kurang itu 80 meter di bawahnya sungai yang luar biasa mungkin agak luas disebut sungainya dalam ya apalagi kalau misalkan musim hujan sungai ini sangat dalam karena banjir selamat menikmati selamat menikmati ketika Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih See you next video